Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba' Teman-teman yang berbahagia Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang Nabi Muhammad s.a.w. sebagai suri taulat dan umatnya Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah s.a.w. adalah orang yang tinggi ahlaknya Baik itu perbuatannya maupun ucapannya Beliau benar-benar terbebas dari perilaku keji, dengki, dan irihat Beliau terhindar dari dosa karena Allah s.w.t. telah memaksum beliau Meskipun demikian, Nabi Muhammad s.a.w. senantiasa menghabiskan waktunya untuk bermunajat, berdoa, dan bertakwa kepada Allah Ada salah satu kisah keteradanan beliau yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari Yaitu sifat berperilaku lemah-lembut kepada siapapun Pada suatu cerita, ada seorang pengemis Yahudi buta Beliau selalu menghina Nabi Pengemis tersebut selalu didampingi oleh seseorang yang selalu menyuapinya Dengan kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa Pada singkat cerita, seseorang yang selalu menyuapinya tersebut tidak datang Kemudian digantikan oleh Abu Bakar Asidik Tetapi, pengemis tersebut hanya ingin disuapi oleh orang yang biasa menyuapinya dengan kesabaran itu Kemudian Abu Bakar Asidik berkata Aku memang bukan orang yang selalu menyuapimu dengan kesabaran dan kelemah-lembutan Tapi ketahuilah, aku adalah sahabat beliau Aku hanya ingin meneruskan amalan tersebut Kemudian pengemis tersebut bertanya kepada Abu Bakar Asidik Lalu, siapakah orang yang selama ini menyuapiku dan memberiku makan? Abu Bakar pun menjawab Beliau adalah Rasulullah SAW Seseorang yang selama ini ia hina, ia rendahkan Dari kisah Nabi Muhammad SAW Dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Yaitu untuk selalu berbuat baik kepada siapapun Termasuk kepada orang yang selalu menghina kita Selalu menyakiti kita Karena dibalik semua itu akan ada kebaikan yang terus mengalir Kemuliaan Nabi Muhammad SAW Sampai-sampai Allah memujinya dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 Dari ayat tersebut benar-benar menunjukkan Untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW Sebagai suri taulah dan bagi umatnya Karena beliau akan memberikan syafaat di akhirat telah Bagi orang yang menjadikan sunahnya sebagai pedoman itu Cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh